Di Indonesia sendiri, Mas Hardika ini menginisiasi sebuah organisasi bernama Desa Mind ya, Mas? Ya, sebenarnya ada empat faktor yang juga mendasari kenapa kita harus berkembang. Tanggung jawab kaum terdidik atau yang sudah kita anggap berpendidikan itu adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Tadi kan Mas Hardika sempat menyinggung beasiswa juga ya, Mas? Nah, beasiswa ini dari Desa Mind sendiri itu asal, gara-gara, maaf ya, Mas ya? Ini dari mana kan? Sedangkan Desa Mind itu sendiri itu kan merupakan non-profit organisasi gitu ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kenmu, selamat datang kembali di UMStok Kepo Kepo You. Hari ini bersama Anggi, kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih bareng seorang yang spesial, yaitu beliau adalah dosen muda OMS yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau ini juga merupakan seorang founder dari Desa Mind. Siapa lagi kalau bukan Mas Hardika? Halo Mas Hardika. Selamat datang di UMStok. Terima kasih banyak Mas Hardika telah berkontribusi hari ini untuk melakukan waktunya di UMStok ngobrol bareng hari ini. Nah, untuk mengulik lebih lanjut soal Mas Hardika sore ini, mungkin bisa diceritakan juga Mas, ini kan kemarin Mas Hardika juga memperoleh beasiswa LPDP ya, untuk di University of Hong Kong ya Mas ya, atau Hong Kong University. Nah, itu mungkin bisa diceritakan juga kiat-kiatnya kenapa bisa memperoleh beasiswa LPDP ini gitu. Ya, oke terima kasih Banggi. Sebenarnya terkait dengan gimana bisa memperoleh beasiswa LPDP, saya rasa semua teman-teman di sini atau UMStok semuanya pun bisa mendapatkan beasiswa ini, asalkan itu punya kemauan dan kerja keras dan mau terus belajar. Dan sebenarnya kenapa waktu itu di Hong Kong U, awal mulainya nggak di Hong Kong U. Tapi, pas mendaftar itu saya dapat kampus ada di Thailand, di Mahidol, di Australia, ada di Monash U sama Adelaide, dan juga di UK, di Birmingham sama di Glasgow juga ada. Tetapi setelah saya riset-riset, ternyata fokus studi yang ingin saya ambil, yaitu IT in Education yang fokusnya juga nanti bagaimana teknologi itu bisa diterapkan dalam pembelajaran, yang terbagus itu salah satunya di Hong Kong University. Jadi, saya ambil di sana. Jadi, memang sebelumnya sudah apply di banyak universitas lain di Hong Kong University, yang masih luar biasa sekali. Bisa memperoleh beasiswa LPDP seorang yang merupakan memiliki prestis yang besar. Dan waktu itu memang rankingnya itu tinggi. Jadi, saya kan fokusnya di Education. Ranking 5-6-nya itu ternyata, waktu itu kan ada UCL, University College London, Stanford, dan lain sebagainya. Tetapi, ada beberapa fokus riset yang nggak cocok. Yang paling cocok itu waktu itu di Hong Kong University. Jadi, saya memang ambilnya langsung di sana. Wah, spesial sekali ya, Mas. Untuk Empora LPDP ini, kan Mas Hardika juga memiliki kesibukan nih, Mas. Sebelumnya jadi di kampus dan di luar kampus juga. Nah, selain itu, jika dilihat dari artikel-artikel, itu Mas Hardika juga memperoleh penghargaan nih, Mas. Dari Kemenpora juga, dari pemuda berprestasi mungkin juga bisa di-spill ke teman-teman nih, Mas. Sebenarnya sebelum dapat penghargaan dari Pak Menteri waktu itu, Menpora dan juga Kemenpora RI, itu ada penghargaan yang datangnya dari Junior Chamber International, di mana waktu itu itu penghargaan untuk 10 outstanding young person in Indonesia, di mana itu fokusnya itu untuk kepemimpinan, kesukarelawanan, dan kemanusiaan. Dan ternyata waktu itu pun, kalau dengan Kemenpora memang beberapa program, proyek kita kita laksanakan nggak hanya di lingkup lokal, tetapi juga nasional dan internasional, dan itu melibatkan ribuan pemuda di seluruh Indonesia, dan sekarang itu keterlibatannya itu untuk masyarakat itu hingga sekitar 20-25 ribu yang terlibat dalam program kita. Dan akhirnya ternyata itu memberikan dampak yang bagus, kemudian kita juga menginisiasi program, salah satu yang pertama namanya The First International Youth Conference on Village Sustainable Development Goals, jadi kita mengajak para youth movement yang ada di Indonesia ataupun luar negeri untuk berkumpul bersama, berkolaborasi kira-kira apa nih anak muda, youth movement dan berbagai negara Indonesia dan luar negeri yang bisa kita berikan dan kita bawa dalam konteks lokal itu seperti apa. Nah itu yang akhirnya mungkin mereka melihat nih, melihat akhirnya dapat penghargaan dari Kemenpora dan diundang di IKN di Kalimantan untuk diberikan penghargaan. Jadi hal-hal yang sifatnya youth movement, kontribusi, dan lain sebagainya. Berarti memang benar-benar berkontribusi banyak untuk pergerakan pemuda dan juga masyarakat gitu ya Mas? Ya, saya harap semoga seperti itu. Nah selain itu Mas Hardika ini kan juga setelah memperoleh beasiswa APDP ini kembali ke Indonesia teman-teman. Di Indonesia sendiri Mas Hardika ini menginisiasi sebuah organisasi bernama Desa Mind ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman itu bagaimana? Kenapa bisa menginisiasi Desa Mind ya? Sebenarnya setelah dari Hong Kong U itu, ya saya kembali ke Indonesia sebentar. Tapi waktu itu saya langsung pergi ke Selandia Baru, ke New Zealand. Sebenarnya untuk pengen melanjutkan PSD, S3-nya. Kemudian sambil menunggu proses, apply untuk S3-nya, ya nyembari biasa lah, cleaning, bersih-bersih, rumah yang orang yang sudah meninggal saya pun bersih dan sebagainya. Kemudian proses itu sudah selesai, mendaftar, kemudian orang tua itu minta saya itu pulang ke Indonesia karena mau berangkat haji. Aku pengen ketemu pulang, oke. Saya pilih pulang dan bareng-bareng semuanya sampai sekarang masih ada di sana. Jadi sampai sekarang masih ada di sana, tapi saya pulang, terus pesan Bapak itu pesan. Dan katanya nanti S3 kalau kamu sudah mengajar pun jadi dosen, tetap bisa nantikan S3 gitu. Kemudian ya saya lihat-lihat ternyata ini ada peluang. Sebenarnya sebelum ke Selandia Baru saya sudah melihat peluang di UMS. Sudah mendaftar tapi nggak saya lanjutkan. Nah saya pulang lagi ke sini kemudian mendaftar. Dan itu saya rasa menjadi pilihan yang terbaik yang pernah saya ambil juga. Karena dengan saya mau proses apa namanya, mendaftar di UMS itu pun waktu itu awal menginisiasi desamen. Jadi waktu mendaftar menjadi dosen itulah juga awal mula saya sama teman-teman itu mendirikan desamen. Jadi prosesnya bareng. Oh iya betul. Bersama teman-teman yang dari UMS juga ya mas? Iya betul. Lalu berapa orang ini mas yang merintis desamen itu sendiri? Jadi desamen itu ada lima. Bahkan salah satu foundernya itu sebenarnya mahasiswa saya di PT UMS waktu itu. Jadi asisten lab waktu itu saya pertama kali di UMS, oh di Prodi ternyata ada namanya asisten laboratorium ya. Kemudian saya kumpulkan semuanya karena saya masih belajar ya dengan pola belajaran di UMS. Kemudian oh saya kenal satu persatu as lab kemudian oke kayaknya ini punya peluang nih potensi. Ayo mau nggak berkembang? Apa ini? Masih bingung tadinya. Ayo ikutin dulu nanti kalau kamu cocok kita teruskan. Kalau nggak ya silakan ini jadi pilihanmu. Akhirnya dia pun ambil dan ya dari lima orang ini kita ada dari UMS kemudian juga dari kampus-kampus lain itu kita bersatu gitu. Walaupun ya berbeda kita punya tujuan yang sama akhirnya pun bisa. Membangun visi-misi yang sama gitu ya mas Mergerak di desamen sendiri. Nah selain itu desamen ini kan juga melibatkan banyak pemuda gitu ya mas ya di Indonesia. Nah juga kami lihat itu banyak chapter-chapter desamen gitu-gitu. Nah itu perekrutannya itu gimana mas? Ya sebenarnya awal muncul itu kan desamen sebelum pandemi ya. Kemudian baru kita launching dua minggu setelahnya itu pandemi. Padahal program kita itu kita rancang itu harusnya offline. Jadi kita tuh butuh waktu 3-4 bulan lah untuk memikirkan kira-kira desamen itu akhirnya seperti apa. Nah sebenarnya desamen itu bukan hanya anak-anak muda yang ada di Indonesia. Justru pengurus kita itu pun di mancanegara, di seluruh dunia ada. Ada sebetulnya kolega kita juga ada yang di Swiss, kemudian di Belanda, Inggris, Amerika juga dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh punya keinginan membangun Indonesia dari manapun mereka berada. Nah cara perekrutannya kita memanfaatkan sosial media tentunya. Nah kemudian pola teman-teman ternyata generasi sekarang pun sebenarnya pengen terlibat ke hal-hal yang sifatnya pun lebih impactful dan lain sebagainya. Memiliki arti. Nah disitu awal mulanya desamen sedikit nol itu masih baru tapi banyak yang sudah gabung. Di 2 dan 3 itu makin luar biasa banyak. Tapi ya kita hanya bisa mengalami berapa untuk jadi pengurus inti. Dan kalau chapter kita sekarang ada 11 dari Aceh itu ada 2 hingga sekarang yang terbaru baru sekali 2 minggu lalu itu desamen chapter babar di mana chapter afirmasi khusus di daerah 3T. Nah kemarin kan kita baru pulang ke sana. Jadi tapi ini perlakuannya khusus. Ternyata kita wajib nih memberikan pemantik untuk teman-teman di daerah tertinggal itu untuk mereka tuh punya akselerasi untuk memajukan daerahnya juga. Jadi ada 11 sih ada sekarang 12 dan tahun ini memang kita nggak secara terbuka membuka. Karena tahun lalu kita coba buka banyak sekali yang ingin membuka tetapi kita pengen fokus kepada peningkatan kualitas proyek biar lebih sustain. Makanya tahun ini kita tahan dulu nih biar yang sudah ada pun makin mapan yang kita pilih tahun ini pun kita buka yang memang benar-benar sudah ekosistemnya siap mendukung. Berarti memang sudah banyak yang join desa main dan berimpak banyak bagi masyarakat juga ya mas ya dari ternyata dari Aceh juga ya tadi juga dari Aceh yang gak 3T. Wow dampaknya memang besar ya bagi Indonesia dan ternyata ada juga yang dari luar negeri juga ya mas tadi. Keren sekali teman-teman. Nah selain itu boleh juga dijelaskan juga mas untuk tujuannya sendiri dari desa main ini kenapa harus mengembangkan desa itu kenapa ya mas? Ya sebenarnya ada 4 faktor yang juga mendasari kenapa kita harus berkembang. Yang pertama itu terkait dengan mindset dan ketimpangan. Ternyata setelah kita melihat dari data-data ini saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang di lingkup pedesaan dan lain sebagainya di daerah sana itu cara pandangnya itu belum alok kita bilang growth mindset ya. Kita kan pengen doangnya punya growth mindset jadi mereka punya keinginan untuk berkembang. Yang ketimpangan itu ada bukti ternyata masyarakat yang di daerah pedesaan itu tingkat kemiskinannya kan tinggi. Dan presentasi pemuda itu banyak di desa juga sekitar 46% tetapi justru tingkat kemiskinannya juga banyak pemuda yang ada di pedesaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita makin banyak melihat termasuk teman-teman saya yang mau kuliah misalkan di luar negeri dan lain sebagainya. Ternyata banyak anak muda sekarang itu ingin punya namanya word class kompeten. Tetapi enggak diimbangi dengan gerasur understanding yang bagus, pemahaman akur rumput yang bagus. Mungkin pernah melihat lah kasus ada teman-teman misalkan sudah keluar dekat si bahasa usaha enggak kembali misalkan. Karena juga sebelumnya itu enggak ada yang membawa rasa bahwa oh dulu loh saya pernah ketemu ibu-ibu yang di daerah 3T pernah saya dampingi, di desa pernah saya dampingi. Jadi kita pengen gap-gap seperti itu teman-teman silakan kita dorong untuk punya kompetensi kelas dunia tapi harus punya pemahaman akur rumput yang baik. Yang ketiga itu kita lihat banyak aktivis kampus itu enggak bisa menjadi aktivis di desa. Banyak anak muda aktif misalkan organisasi dan lain sebagainya tetapi ketika di tempatnya dia enggak jadi apa-apa. Nah kita ingin mendorong para aktivis, para anak muda ini enggak hanya menjadi aktivis di kampus, di luarnya tapi di tempatnya sendiri pun mereka bisa bergerak. Dan yang terakhir itu terkait dengan disparitas informasi. Kita lihat kenapa anak-anak di daerah desa dan lain sebagainya itu enggak berkembang. Jangan-jangan mereka hanya kurang informasi saja, informasi positif, premis-premis positif itu pernah kita banyak sampaikan di desa ini. Akhirnya terjadilah akselerasi pertumbuhan yang baik. Saya rasa seperti itu, itu alasan kita. Selain alasan tanggung jawab sosial dan moral sih, saya ingat banget bahwa kita ini termasuk Mbak Anggi, kita semua, teman-teman semua juga yang menyaksikan ini bahwa kaum tanggung jawab, kaum terdidik atau yang sudah kita anggap berpendidikan itu adalah mendidik mereka yang belum atau tidak terdidik. Sungguh sebuah dosa kalau kita itu sudah dianugerahi ilmu oleh Allah SWT, tetapi kita enggak mencoba menyebarkan ilmu itu ke orang lain. Jadi itu menjadi bara api kita juga untuk makin menyalakan lilin-lilin desa yang ada di Indonesia. Oh iya betul, betul sekali ya Mas. Setuju banget sama Mas Herdika ini, apalagi tidak hanya bagus di luar, tapi memang dari dalam juga harus bagus juga. Apalagi di daerah sekitarnya sendiri. Kebetulan saya kan juga tinggal di desa gitu ya Mas juga. Mungkin dari hal kecil misalnya KKN gitu juga bisa ya Mas. Nah desa men ini kan juga keren banget ya Mas, selain mengembangkan desa dan juga mengajak pemuda-pemuda dan juga masyarakat, untuk tujuan yang detailnya gitu Mas, tujuan utamanya itu apa sih Mas sebenarnya? Tujuan utamanya, kita visinya itu adalah mencetak lahirnya lokal heroes yang berkompetensi global, tetapi berpemahaman akar rumput. Jadi kita tujuannya adalah mencetak nih Mbak Anggi, Mbak Anggi ini menjadi lokal hero yang memang memberikan dampak yang nyata di lingkupnya sendiri, misalkan di desanya sendiri. Boleh di desa lain gitu, jadi menjadi lokal hero, menjadi penggerak. Dan makanya kita dorong anak-anak muda ini nantinya nggak hanya menjadi penggerak, tapi mampu menggerakkan. Makanya pola ekosistem kurikulum yang kita miliki adalah mencetak anak muda ini bukan hanya bergerak, tapi juga menggerakkan yang lainnya. Jadi visinya itu adalah mencetak itu, lokal champion atau lokal hero. Makanya kita mengasih, ada beasiswa desa men, biasanya desa men kita berbeda. Jadi kita melakukan FGD dengan beberapa penerima beasiswa, termasuk LPDP, LPDP kembali mengabdi. Tapi kalau desa men, kamu menjadi uwardi dan mengabdi untuk desamu. Jadi kita akan berikan proyek, mereka menyampaikan proyek, kita dampingin selama setahun untuk mengembangkan proyek di tempat pengabdian mereka. Oh iya, tadi kan Mas Hardika sempat menyinggung beasiswa juga ya Mas? Nah beasiswa ini dari desa men sendiri, itu asal, gara-nya maaf ya Mas ya, ini dari mana kan sedangkan desa men itu sendiri itu kan merupakan non-profit organisasi gitu ya Mas? Mungkin mulai dijelaskan juga. Ya itu banyak pertanyaan juga, sebenarnya desa men ini dananya dari mana ya kok programnya banyak, anaknya banyak dan lain sebagainya. Awal mulanya kita dari teman-teman aja saring iurang, tapi kan berikutnya kita mikir untuk ke arah yang lebih sustain. Jadi kita punya gerakan namanya seribu untuk desa, jadi dengan seribu rupiah teman-teman itu bisa berkontribusi untuk membangun desanya. Jadi seribu rupiah saja. Dan itu kalau menjadi donator, walaupun seribu rupiah setiap bulan kita kirimkan secara detail laporan bulanannya. Untuk apa saja, uangnya untuk apa, bisa melihat kita gunakan transparansi gitu. Transparansi itu selalu menjadi hal yang kita utamakan juga. Tetapi selain itu, kita mengeluarkan pola sosio-pener lainnya. Jadi misalkan di desa Cipaku, kita punya, oh Cipaku dan hari ini baru dapat laporan, kita ada desa main farm, jadi kita kerjasama dengan peternak di desa. Karena itu masalah di desa itu, peternak itu punya kandang, nggak ada dombanya. Jadi kita ajak anak muda yang punya uang, ya kan domba kan 1.200.000 iuran aja. Nanti kita kayak itu, adhani. Berarti ini masa-masa mereka gajian. Jadi kita melatih itu dan beberapa profitnya, biasanya misalnya 50-50, berarti kita 60-40 dan lain sebagainya. Jadi polanya sosio-pener yang untuk mendukung proyek kita, termasuk kita mendapatkan ada CSR atau TGCL. Termasuk ini misalkan, kita kemarin terakhir ke Maluku pun dapat bantuan dari PLN Peduli. Jadi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PLN itu sendiri. Dari PLN ini ya mas? Ya, dari PLN sebagainya. Pun sekarang mendapat dari Indika juga, tahun lalu juga dapat dari Petangina, dari CBN Yogyasariah, dan lain sebagainya. Mantap sekali mas, memang tidak diraguan lagi ya dari prestasi teman-teman desa main ini sendiri membangun dari 0 hingga sekarang ini ya mas? Ini tahun ke-3 ya mas? Iya, tahun ke-3. Betul sekali, wah mantap. Ini kalau semisal teman-teman mau join desa main itu gimana mas? Kalau teman-teman sobat genmu nih misalnya pengen ikut desa main gitu. Oke, jadi ada skema beberapa ekosistem yang kita siapkan bagi teman-teman. Jadi misalkan teman-teman masih tertarik saja dan ingin mengenal, bisa follow-follow sosial media kita atau bergabung ke portal informasi kita. Bisa klik di website kita desa main.id, kemudian klik bergabung ke portal informasi. Tapi kalau teman-teman ingin punya keinginan lebih lanjut, bisa mengajukan menjadi inisiasi chapter di wilayahnya. Yang penting statusnya adalah kawupaten, bukan kota. Jadi kalau Jakarta nggak bisa. Tapi uniknya adalah kepala desa main chapter Bogor adalah orang Jakarta, orang kota. Udah selama 3 tahun. Yang penting adalah lokus penempatan mereka adalah di desa. Kalau untuk menjadi pengurus di pusat atau wilayah, silakan kepo di Instagram masing-masingnya. Biasanya akan dibuka setiap tahun. Termasuk sekarang desa main pusat, kemungkinan 1-2 bulan lagi akan kita buka. Oh iya, ini untuk recruitmentnya sendiri itu fokus ke anak muda juga atau gimana mas? Iya, di bawah 30 tahun. Oh di bawah 30 tahun. Jadi sobat genmu atau sobat-sobat lainnya yang mau join desa main, bisa pantengin terus sosial media desa main juga. Karena yang menarik banget loh, ini pergerakan anak muda yang juga memiliki sosial impact besar bagi masyarakat Indonesia itu sendiri dan juga luar negeri juga. Nah selain itu, selain membahas tentang desa main ini mas, kami juga kagum dengan prestasi Mas Herdika sebagai dosen muda UMS. Di UMS tercinta kita ini, selain menjadi dosen muda, sibuk di desa main, dan juga penelitian banyak nih mas, mungkin bisa diceritakan juga kesibukannya sebagai dosen muda di UMS ini gimana mas? Ya benar, sebenarnya menjadi dosen atau pendidik itu sudah cita-cita dari kecil ya. Jadi kecil, Bapak saya kebetulan guru juga, guru sekolah dasar, dan dari kecil memang sering diajak untuk ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Jadi dari kecil itu ayah sudah sering mengajak ke sekolahannya untuk melihat dan lain sebagainya. Makanya dari kelas 3-4 SD itu, kalau dulu masih pakai mesin kerti, selalu bikin soal-soalnya, akhirnya kelas 1 SM pun bikin perpustakaan di rumah. Wow, luar biasa. Perpustakaan di rumah, saya terapkan perpustakaan yang emang adanya seperti apa. Jadi ada kartu perpustakaannya, kode-kode bukunya, peminjamannya berapa, itu saya terapkan semua. Dan itu rasanya senang sekali, tetangga-tetangga bisa ikut ke situ, dan beberapa sekarang sudah selulus studinya juga. Dan itu rasanya senang sekali. Akhirnya, saya lulus S1, saya sempat kerja di salah satu kementerian di pusat di Jakarta, saya memilih resign. Karena itu dapat bebasis dan fokusnya ke pendidikan. Hingga akhirnya memang, ya ini menjadi dosen ini, memang keinginan dari dulu ya, bertemu anak muda, dan ya belajar bersama lah, mengembangkan IPTEC. Jadi rasanya menjadi sebuah kecintaan, jadi senang-senang saja. Sangat senang, jujur sangat senang. Penelitian sama, dari SMP pun sudah mengikuti beberapa penelitian. Luar biasa, malah juga membangun perpustakaan yang benar-benar berimpak juga ya, Mas. Malah sekarang di perpustakaan juga. Oh iya, betul, di UMS juga aktif di perpustakaan ya, Mas. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi bagi teman-teman, masih muda tapi banyak prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik juga. Selain itu, mungkin Mas Hadika bisa juga diceritakan kiat-kiat bagi teman-teman di sini. Biar bisa berprestasi kayak Mas Hadika ini. Karena keren banget ya teman-teman, baik di bidang masyarakat, akademik maupun non-akademik, Mas Hadika ini memiliki segundang prestasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting salah satunya adalah cara berpikir sih. Teman-teman itu harus punya namanya itu, growth mindset. Dan juga namanya ada key skills. Key skills itu semuanya mulai dari diri sendiri. Atau me-skill. Teman-teman itu kalau sudah punya cara pandang yang bagus, saya rasa punya daya juang yang bagus juga. Dan jangan mudah menyerah lah kalau ketemu tantangan. Saya rasa semua orang, dari manapun mereka berasal, mereka tuh punya peluang yang sama asalkan teman-teman itu mau berjuang. Kita lihat ada beberapa orang punya privilege khusus, tapi kalian juga punya privilege kalau teman-teman itu mau mencarinya gitu dan lain sebagainya. Saya rasa itu, dan bangun ekosistem. Setelah kenali diri kita sendiri, apa yang kurang dan kita perbaiki, bangun yang namanya sistem. Saya rasa kenapa penelitian banyak, kemudian impact-nya lebih banyak, itu nggak mungkin saya itu bergerak sendiri. Kalau mau bergerak cepat memang sendiri. Tapi kalau membuat sesuatu yang sustain dan lama, impact-nya besar, harus bersama-sama, harus berkolaborasi. Jadi, saya rasa teman-teman kalau sudah, dari diri sendirinya sudah selesai, silakan coba bangun sistem dan ekosistem, akhirnya nanti itu bisa bergerak dan akomodir pulang-pulang untuk goal schools yang ingin dicapai teman-teman. Luar biasa sekali, growth mindset-nya ya Mas, ya harus diutamakan juga. Teman-teman, luar biasa sekali ya, ini untuk podcast kita hari ini. Banyak banget yang bisa kita peroleh dari Mas Hardika di sini, sebagai pembicaraan kita hari ini, nalasumbernya, selain itu Mas Hardika mungkin bisa di-spill untuk closing statement-nya. Buat teman-teman sobat genmu di sini. Betul, sebenarnya ada beberapa hal yang saya lihat ketika saya masuk di UMS itu. Ada ekosistem yang saya ngerasa itu dukungan terhadap anak muda, civitas, dan lain sebagainya itu luar biasa. Jadi, pemberian ruang kepada kita sebagai anak muda yang luas itu akhirnya kreativitas itu jalan, nara kritis itu jalan, itu yang saya rasa memberikan peluang, bakat-bakat teman-teman, potensi teman-teman itu bisa terus tergali. Asalkan teman-teman itu mau memanfaatkan itu. Dan menurut saya bahwa, ya ini, seperti kata, apa namanya, Bung Hatta ya, bahwa Indonesia itu kan katanya tidak akan besar hanya karena ubat di Jakarta, tetapi Indonesia itu akan berjaya karena lilin-lilin di desa. Dan kayak Bu Yahamka juga menyampaikan, ya, kalau misalkan hidup-sederah hidup, babi di hutan juga hidup. Jadi, harus ada bedanya, nih, kita sebagai manusia pun melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, teman-teman, jangan lupa kembangkan kapasitas dan kapasitas, saya nantikan juga kedatangannya di UMS dan bertemu dengan kita di sini. Baik, terima kasih banyak juga Mas Dika untuk kiat-kiat dan informasi-informasi yang hari ini sangat, bagi saya ini sangat informatif, ya, buat teman-teman dan sangat menginspirasi, apalagi buat Sobat Genmu untuk lebih lanjut ke depannya. Seperti itu, terima kasih banyak Mas Dika atas waktunya untuk di UMS Talk hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Sobat Genmu telah menyaksikan UMS Talk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 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 Terima kasih.